Halo selamat berjumpa teman-teman dalam channel ikomang arena kali ini saya ingin menunjukkan kepada anda bagaimana saya telah melakukan pruning pada tanaman durian saya dan setelah itu diberikan nutrisi dengan pupuk super aci selamat menyaksikan kiranya dapat bermanfaat bagi teman-teman yang sama-sama dengan saya belajar berkebun durian nah yang ini teman-teman saya melakukan inovasi pembentukan cabang pohon durian supaya cabangnya ideal membentuk sudut 90 derajat dengan bantuan tali rapiah jadi kita mengikatnya agak ke ujung daripada cabang kemudian kita ikatkan pada batang bagian bawah sehingga cabang itu relatif membentuk mendatar nah lama kelamaan cabang itu akan tetap mendatar dan kira-kira kita tes setelah setelah dua minggu kita kita buka cabangnya talinya kita tes apakah dia sudah membentuk cabang siku Oke selamat mencoba nah ini adalah pohon yang sudah selesai dibentuk sudah dilakukan pruning sudah dilakukan penjarangan cabang sudah dilakukan potong ujung juga sudah dilakukan modifikasi cabang ya cabang-cabangnya sudah dimodifikasi dan sekarang sudah kokoh kita nggak bisa lagi mengintervensinya karena dia sudah kokoh dan juga sudah terbentuk batang pohon juga itu kelihatannya itu kayak beling-beling gitu loh kayak besar sekali dan batangnya itu terang terkena sinar matahari bagian ujung sudah dipotong jadi kita tetap akan mempertahankan cabang ini dengan selalu mempertahankan agar dia tidak tumbuh cabang air pada cabang-cabang yang dekat dengan pohon nah inilah hasil daripada modifikasi cabang dengan pruning potong ujung dan mengarahkannya dengan menggunakan tali rapia pohon yang satu ini kelihatannya lebih besar daripada pohon yang tadi ini karena dia letaknya di lembah dengan relatif lebih subur tapi ini sempat terserang jamur teman-teman namun demikian pertumbuhannya sangat besar inilah pohon yang paling besar ini usianya sama baru dua tahun lebih Hai dengan cabang yang sudah demikian kokoh dan terarah tapi ini sementara belum dilakukan pemangkasan lagi ini semestinya sudah harus dipangkas lagi itu cabang-cabang sekundernya yang tersembunyi teman-teman sekalian pondurian ini baru berusia rata-rata dua tahun lebih ya kira-kira dua tahun tiga bulan ini waktu gambar ini diambil nah dengan pemeliharaan sejak awal saya yakin kelak dia akan hidup lebih terarah dan lebih efisien oke yang satu ini betul-betul nyata sekali efek daripada pruningnya ini cabangnya sudah kita pilih ke segala arah selamat menikmati terima kasih selamat menikmati